Intro Bertemu kembali dengan Pak EF dalam pembelajaran IPA terpadu kelas 9 Kali ini kita akan membahas tentang persilangan monohibrit dan dihibrit dan hukum segregasi Sambut salam Bapak, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina Baiklah anak-anak kami Kali ini kita akan membahas tentang persilangan dalam pewarisan sifat Ya apa-apa saja persilangan yang terdapat dalam pewarisan sifat Baik Nah yang pertama itu adalah persilangan monohibrit Yang kedua adalah persilangan dihibrit Nah persilangan monohibrit itu adalah persilangan dengan satu sifat beda Kemudian dihibrit adalah persilangan dengan dua sifat beda Oke Kita bahas yang pertama yaitu persilangan monohibrit dan hukum segregasi Baik Nah dari materi sebelumnya Di video-video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan bagaimana Mendel melakukan penelitian Dimana hasil percobaan Mendel menunjukkan semua F1 hasil persilangan galur murni Memiliki 100% sifat mirip induknya Kemudian saat sesama generasi F1 disilangkan Mendel memperoleh hasil F2 dengan perbandingan 3 banding 1 Hal tersebut terjadi berulang kali saat dicobakan pada sifat-sifat lain Misalnya pada sifat seperti kapri, biji bulat, biji keriput Kapri berbatang tinggi, berbatang pendek Seluruh F2 diperoleh dengan perbandingan 3 banding 1 Nah perhatikan ya Ketika F1 disilangkan dengan F1 Maka dia akan menjadi induk kedua atau P2 parental kedua Nah kapri berbunga ungu Dengan genotip U besar U kecil Disilangkan dengan kapri berbunga ungu Dengan genotip U besar U kecil Maka kita prolegametnya U besar U kecil Ketika kita silangkan Maka diperolehlah F2 itu 75% Kapri berbunga ungu Dengan genotip U besar U besar U besar U kecil dan U besar U kecil Dan 25% tanaman berbunga putih Dengan genotip U kecil U kecil Jika diperhatikan pada pembentukan gamet dari kapri Yang heterojigot Pada filial pertama Ternyata terjadi pemisahan alel dari pasangannya Sehingga ada alel U besar dan alel U kecil Hal tersebut menunjukkan bahwa pada setiap pembentukan gamet Pasangan alel akan memisah Atau bersegregasi Secara bebas Oke Dimana sesuai dengan hukum satu mental Pasangan alel akan bersegregasi bebas Pada pembentukan gamet Namun terdapat penyimpangan pada hukum satu mental Misalnya pada bunga pukul 4 Atau mirabilis jalapa Mirabilis jalapa bunga merah Ya dimana genotipnya M besar M besar Disilangkan dengan mirabilis jalapa bunga putih Dengan genotip M kecil M kecil Didapat F1 berwarna pink Dengan genotip M besar M kecil Kenapa bisa Kenapa tidak menjadi berwarna merah Ya Kenapa jadi berwarna pink Nah ternyata ada sesuatu yang terjadi Saat generasi F1 disilangkan Maka generasi F2 yang didapat adalah sebagai berikut Satu buah Mirabilis jalapa bunga merah Dua buah mirabilis jalapa bunga pink Dan satu buah mirabilis jalapa bunga putih Dimana bunga merah genotipnya M besar M besar Bunga pink M besar M kecil Dan bunga putih M kecil M kecil Pada kasus mirabilis jalapa Terlihat bahwa alel M besar Yang mengendalikan warna merah Tidak bersifat dominan penuh Terhadap Terhadap alel M kecil Oleh karena itu Ketika alel M besar Berpasangan dengan alel M kecil Maka dihasilkan Fenotip merah muda Sifat yang tampak itu dihasilkan merah muda Sifat ini disebut Sifat intermediate Atau sifat yang sama kuat Di awal tadi sudah dijelaskan Dan di video sebelumnya sudah dijelaskan Bahwa ada sifat dominan penuh Ada sifat intermediate Nah selanjutnya kita akan membahas tentang uji persilangan Setelah diketahui suatu alel dominan terhadap alel lain Misalnya U besar U besar atau berwarna ungu Dominan terhadap U kecil U kecil berwarna putih Lalu timbul pertanyaan Ini timbul pertanyaan Bagaimana cara menentukan bahwa Genotip individu berfenotip ungu Adalah U besar U besar Atau U besar U kecil Perhatikan Caranya Dengan menyelangkan tanaman berfenotip ungu U besar U besar U besar U kecil Dengan tanaman induk galur murni Berfenotip putih U kecil U kecil Karena tadi kan dikatakan bahwa Galur murni itu Kalau diselangkan Akan menghasilkan 100% Sama dengan induknya Namun bagaimana nanti Ketika ada Berfenotip ungu Yang bukan galur murni tentunya Dengan genotip U besar U besar Dan U besar U kecil Kita silangkan dengan galur murni Bergenotip U kecil U kecil Homo gigot resesif ya Dia lemah Nah Jika tanaman homo gigot dominan Homo gigot yang sama Namun dominannya Yaitu tadi U besar U besar Diselangkan dengan U kecil U kecil Maka gamen U besar U besar Adalah U besar Gamen U kecil U kecil adalah U kecil Maka akan diperoleh F1 Atau filial pertama itu 100% 100% U besar U kecil Jika tanaman heterozigor Misalnya induknya tadi U besar U kecil Diselangkan dengan U kecil U kecil Dimana gametnya U besar U kecil Dan gamet dari U kecil U kecil Maka filial pertamanya itu Diperoleh adalah 50% U besar U kecil Dan 50% U kecil U kecil Dimana tadi kita katakan Bahwa U besar U kecil adalah Sedangkan U kecil U kecil adalah Putih Sedangkan jika tanaman Homo gigot Dominan tadi Dihasilkan 100% U besar U kecil Yaitu berbunga ungu Karena dia dominan Dengan hasil persilangan tersebut Dapat ditentukan induk Yang disilangkan tanaman Homo gigot Dominan atau hetero gigot Nah selanjutnya Kita membahas persilangan Dihibrit Dan hukum perpaduan bebas Mendel melakukan persilangan Dengan dua sifat beda Atau disebut dengan Dihibrit Ingat Dua sifat beda Yaitu Galur murni kapri biji bulat Warna kuning Biji bulat Warna kuning Jadi ada dua sifat beda Dari bentuk biji Dan warnanya Dan galur murni kapri biji kribut Warna hijau Nah Maka yang akan menjadi Induk pertama Atau P1 Yaitu Dimana B besar B besar K besar K besar Ini dia adalah Galur murni kapri biji bulat Warna kuning Dan B kecil B kecil K kecil K kecil Yaitu biji kribut Berwarna hijau Yang bersifat resesif Disini dominan Resesif Maka gametnya itu Dari B besar B besar K besar K besar Ada yaitu B besar K besar Sedangkan B kecil B kecil K kecil K kecil Gambetnya B kecil K kecil Kemudian Kita silangkan Apa yang akan terjadi Pada filial yang pertama Maka akan dihasilkan 100% Genotip B besar B kecil K besar K kecil K kecil Sehingga Dari penjelasan tersebut Dari hasil tersebut Maka Venotipnya Yaitu 100% Berbiji bulat Dan Berwarna Kuning Karena tadi B besar Dominan Bulat Dominan Terhadap Kribut Dan Kuning Dominan Terhadap Hijau Nah Selanjutnya Saat F1 Disilangkan Dengan Sesamanya Yaitu F1 Dan F1 Apa yang terjadi Oke Maka F1 Dan F1 Akan menjadi Induk yang kedua Atau parental Kedua Yaitu Dengan gamet Dengan genotip B besar B kecil K kecil K kecil Maka akan diperoleh Gametnya Sebanyak 4 Yaitu B besar K besar B besar K kecil B kecil K besar B kecil K kecil Nah begitu juga Dengan Yang satu lagi Gametnya Sama Karena Sesama F1 Maka ketika Ini kita silangkan Maka Apa yang akan terjadi Baik Inilah hasil Persilangannya Ya Jadi untuk Memudahkan Cara kita Menyilangkan Gamet-gamet Tersebut Supaya tidak Terjadi kesalahan Maka kita Buat kotaknya Ya Tabelnya Nah ini yang Kita peroleh Maka Ya Akan dihasilkan Gamet-gamet tersebut Yaitu Genotip Ya Genotip Sebagai berikut Nah Ini Dari hasil Persilangan di Hybrid tersebut Maka diperoleh Perbandingan Venotip Yaitu 9 Banding 3 Banding 3 Banding 1 Nah dari mana Ini diperoleh Nanti di video berikutnya Bapak akan jelaskan Contohnya Bagaimana kita menemukan Perbandingan ini Ya Jadi tetap Ditunggu video-video berikutnya Ya Nah Sehingga Mendel Mendel membuat Kesimpulan Bahwa Setiap Alel dari Satu lokus Dapat Berpasangan Secara Bebas Dengan alel Lokus lain Pada Pembentukan Jigod Ini yang dinamakan Dengan Hukum Perbaduan Bebas Kesimpulan tersebut Dikenal dengan Hukum 2 Mendel Ya Hukum Perbaduan Bebas Demikianlah Pembelajaran kita Tentang Persilangan Pada Pewarsan Sifat Dan Hukum Segregasi Dan Perpaduan Bebas Demikianlah Pembelajaran kita Tentang Persilangan Monohibrid Dan Hukum Segregasi Semoga Bermanfaat Terima kasih